Halo sahabat vloggers, kembali lagi di channel youtube blog Pujonegoro TV Bersama saya Aywa Tunghasanah Saat ini kita sudah berada di kediaman Mas Nedi Sawego Yogyakir Yang mewakili Indonesia di ajang Ibu Internasional Geologi Olimpiade di Hungaria Nah bagaimana sih perjalanan Mas Nedi sehingga mendapatkan medali Di ajang bergeksi tersebut, yuk kita langsung tanya ke Mas Nedi Oke apa kabar Mas Nedi? Baik Jadi Mas Nedi baru pulang dari Hungaria ya di ajang Ibu Apa sih yang dilakukan di sana dan apa yang dirasakan gitu Mungkin ada pengalaman-pengalaman berkesan di sana? Jadi sebelum pemberangkatan, pertama tuh ada yang namanya pelatihan nasional Yang terakhir, pelatihan nasional kan sebelumnya untuk menyeleksi Tapi yang pelatihan nasional terakhir itu benar-benar untuk persiapan berangkatan Nah itu yang pertama ada 10 hari, yang kedua ada 4 hari, ada 2 tahap 10 hari itu fokus ke teori praktikum Tiga hari itu katanya untuk fokus biar kelompoknya itu akrab gitu Satu sama lain, 4 orang tadi Setelah pelatihan nasional, dibawa ke gedung DIT-PSMA Di sana tuh kayak pelepasan gitu Semacam seremonial gitu Dilepaskan Ada tahap-tahapnya gitu Siapa yang menyambutan siapa-siapa-siapa Dari 4 PSMA-nya, 4 jenderalnya, 4 istilahnya Habis itu udah selesai Ke Jakarta Eh, penyambutannya di Jakarta Terus habis itu ke hotel Habis dari hotel Malam-malam jam 12 Jam 12.40 atau 0.40 lah kalau di sini Itu berangkat ke bandara Eh, sebelum itu Sebelum itu berangkat ke bandara 12.40 berangkat Boarding, udah berangkat pesawat Sampai Transit di Doha Doha itu Dubai Nah, terus habis transit Ya, lanjut lagi ke Hungaria langsung Di bandara Hungaria Bandara apa namanya Lumayan di DAPES Kotanya Oke, setelah sampai di sana Mas Nadi sendiri tuh langsung Mengikuti Olimpiade Atau ada Semacam rangkaian-rangkaian kegiatan gitu Pas Dan coba jelaskan Sistem lombanya di sana itu Seperti apa Jadi Jadi Sampainya tuh tanggal 12 Sedangkan jatuh air dalam 14 Nah 12.14 itu Kami Sekelompok Indonesia Sejuri-juri juga Nginep dulu di hotel Di Budapest Nah Nginep di situ tuh jalan-jalan Sama Jalan-jalan itu sambil disambut Sama Kedutaan besar Indonesia di Hungaria Disambut Diajak jalan-jalan Habis itu balik hotel Di hari pertama Di tanggal 13 Terus Ya Kira-kira Ya Kayak istirahat gitu di hotel Karena Lama disitu tuh Tiga hari disitu tuh Kayak menyesuaikan jadwal tidur Karena ya Dari Indonesia Sampai sana tuh Selisihnya 5 jam Jet lag Jadi Disana jam 7 Di Indonesia udah Jam 12 Malam Kalau jam 7 Sore Kalau disana jam 9 Malam Di Indonesia udah jam Jam 2 Jadi ya Menyesuaikan Kayak 3 hari gitu Setelah menyesuaikan Baru Berangkat gitu Jadi sebenernya gak tau sih Tujuan utama dari panitia apa Tapi yang jelas Kita dikasih waktu Sekitar 3 hari Untuk jalan-jalan Dan mungkin menyesuaikan Untuk lombanya sendiri Gimana nama sistemnya Individu atau kelompok Individu Sistem lombanya Satu orang Menjalankan banyak tugas Dan lembanya individu Jadi 4 orang tuh Untuk mewakili Indonesia gitu Kayak contoh apa ya Buli tangkis tunggal lah Buli tangkis tunggal Mungkin satu aja Dari Indonesia Ada banyak Nah Ya Nanti Tiap orang bisa Dapat medaninya Masing-masing Karena Sedih tes Masing-masing gitu Setiap negara Empat Dari negara mana Saja Oke yang keakhirin mas Mungkin ada pesan Dan Apa ya Motivasi untuk Adik-adik yang masih Pelajar Gimana sih caranya Bisa Mewakili Indonesia Padahal Mas Nedi ini Bermula di daerah Di Bujunikoro Nah Gimana sih Motivasi saya Untuk Yang Belum pernah Internasional Atau pengen Ke internasional Ya Jangan takut Bermimpi Dulu saya Gimana ya Rada pesimis juga sih Waktu pertama kali Masuk dunia Olimp Kayak Masa sih bisa Saya Dapat medali Medali nasional aja Ragu gitu Pertama kali Tapi ya gitu Sebelum Melakukan apapun Gak akan tahu apapun Jadi Tidak mencoba Ya gagal Kalau pengen Saya pengen Medali nasional OSN Terus Saya gak mau nyoba Ya udah gagal Kalau nyoba Setidaknya saya ngerti Saya bisa atau enggak Tapi kalau enggak Sama sekali Gak akan dapat apa-apa Ya Dulu saya gak tahu apa-apa sih Baru masuk SMA Ya Ya udah tahu banyak Tapi gak sebanyak itu lah Sebaik sekarang Kayak Soal OSK aja Susah Gak bisa OSK tuh Sebagai info Ada Science Kabupaten Jadi kayak OSN Dekat Kabupaten Ya Kunci yang pertama Jangan Takut Mimpi Apapun yang terjadi Walaupun ya Beberapa hal di hidup sih Emang gak bisa Katanya Tapi yaudah Mimpi aja Katanya ada di lagu Laskarp lagi Mimpi adalah kunci Oke 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 Itu dia Cerita dari perjalanan Mas Medi Saat Mewakili Indonesia Di ajang ibu Nah Sampai disini dulu Jangan lupa Subscribe Channel Youtube Blog Pujonegoro TV Sampai jumpa